Parada Kemenangan menyambut kedatangan prajurit Batalion Intai Amphibie II Marinir yang berhasil keluar sebagai juara umum dalam Lomba Pembinaan Kesatuan Korps Marinir tahun 2019 yang digelar di pantai Marine Seiko Park, Lampung. Kami hadirkan informasinya berikut ini dan tetap bersama kami. Newsline masih akan kembali usai Hotline News pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beginilah kemeriahan suasana penyambutan atlet dari Batalion Intai Amphibie II Marinir. Mereka diarak mengelilingi Satrian Sutedi Senaputra Bumi Marinir Karangpilang, Surabaya sebagai bentuk apresiasi atas prestasinya meraih juara umum dalam Lomba Pembinaan Kesatuan atau Binsat Korps Marinir tahun 2019 di pantai Marine Seiko Park, Lampung yang digelar pada tanggal 26 Oktober lalu. Dalam Binsat, atlet Ion Taifib II Marinir meraih juara pertama Lomba Renang Laut 10 km dengan catatan waktu 2 jam 18 menit 40 detik dan menyisihkan 46 tim renang dari satuan korps lainnya. Mereka juga berhasil meraih juara 3 Lomba Dayung Perahu Karet sejauh 20 km dengan catatan waktu 2 jam 53 menit 1 detik. Dua kemenangan ini mengkukuhkan mereka sebagai juara umum Binsat Korps Marinir 2019. Para para jurid yang telah menjuarai ajang bergensi tahunan itu pun mengaku tantangan terberat dari perlombaan tersebut adalah saat persiapan. Mereka harus menjalani latihan selama 2 bulan penuh untuk menjadi yang tercepat dan terkompak. Kalau tantangan sih selama bukan hanya selama perlombaan tapi selama melaksanakan proses latihan yang panjang mungkin selama 2 bulan tidak terlalu panjang cuman gimana caranya pelatih menempak kami sehingga memang ada rasa jenuh dan rasa dongkol tapi ya dimana rasa itu bisa terbayar dengan apa yang sudah kami raih saat ini. Sebelumnya sebanyak 973 marinir dari 47 kesatuan mengadu kekuatan dan kemampuan dalam ajang Lomba Renang Dayung mengelilingi Pulau Kelagian di Provinsi Lampung Sabtu 26 Oktober 2019. Mereka menempuh jarak 10 km untuk Lomba Renang dan 20 km untuk Lomba Dayung Perahu Karet. Juara ditentukan berdasarkan keberhasilan, kecepatan, dan keutuhan tim saat mencapai finish. Lomba Binsat merupakan ajang lomba tahunan antar kesatuan marinir dan bertujuan untuk membina kekompakan, kebersamaan, serta jiwa korsa, para prajurit korps marinir. Dari pagi ini adalah saya selalu berlaskan untuk melihat bagaimana pembinaan kesatuan marinir dalam membina disiplin, ketangkasan, keterampilan, kemampuan selama satu tahun. Kita lihat, kita uji, kita sosialiskan sehingga untuk memungkuk daripada semangat, disiplin, kemampuan profesional, dan juga sekaligus untuk membina atlet-atlet korps marinir dalam Lomba Barat Air, juga mengajak masyarakat, disusunnya di wilayah kampung dan buruh, masyarakat siur-mampuan untuk cinta kebanyakan warapan. Kegiatan Lomba ini dalam rangka memeriahkan hut ke-74 korps marinir tahun 2019 yang jatuh pada tanggal 15 November. Lomba ini juga merupakan event bergensi dan prestitus bagi satuan-satuan di jajaran korps marinir. Dari Surabaya dan Lampung, Tim Liputan, Metro TV.